Hi guys, saya Rpg. Let's talk about RPG Jadi saya udah baca banner ini Bannernya Raiden Shogun dan Koju Sara Terserang saya pengennya sih dapet Suko sih guys Saya udah coba gameplaynya mereka Dan saya tertarik sama Suko sih sebenernya Cuman saya dapetnya si Koju Sara ini guys Saya dapet Koju Sara sama Xiangling satu lagi Jadi Xiangling saya udah C2 Ini Koju saya udah C1 ya C1 ya C1 Saya dapet dua kali si Koju ini Nah kalo kita perhatiin sebenernya Koju ini lebih ke supportive DPS ya Tapi lebih ke supportive ini menurut saya Jadi dia pake panah dan ini udah charge attack dia Charge attack dia cukup unique dan agak susah dipakein menurut saya guys Jadi Koju ini untuk skill keduanya ini Tenggu Stormcall ini Efeknya gak langsung Jadi kalian perlu pake charge attack untuk trigger Tenggu Jurai guys Jadi gak langsung efeknya Terus ini Koko Sendou ini Aoe damage nya Dan kalo kalian dalam status Tenggu Jurai itu Efeknya akan lebih tinggi Dan dia sifatnya bisa ngebuff attack member team guys Jadi ini banyak yang bandingin sama Bennett Tapi menurut saya ya Menurut saya Bennett masih lebih bagus guys Karena efek Bennett itu bisa heal dan bisa ngebuff attack Dan dia memberikan skill area ya Jadi kita selama berada di area tersebut Kita akan ke heal dan kita tetap akan ke buff attack Sedangkan kalo Tenggu ini agak beda efeknya guys Kita akan coba Oke 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 Laha Laha Mesti diikutin nih Eh Oh ini Ini kita coba ini aja guys Aduh kena Wow Teamwork is Teamwork Kill dulu Hehehe agak suksi, dan kita harus nge-aimnya itu loh, jadi kemampuan si Kujo ini ada di aim attack jadi kalau ga ada aim, damage nya ga terlalu tinggi dan kita harus pakai ini, jadi aim attack nya ada efek Kujo apa itu ini kira harus nge-stayin kayak gini, pakai charge attack ya gak dana, ya ini Kujo saya masih level 40 ya damage nya mati, belum seberapa dari ini, AW dia wuih nah, ini CC nya kayak gini, dia meninggalkan efek lightning di sekitar musuh jadi saya sih agak ribet sih pakai si Kujo ini ada lagi, saya coba guys ya jadi kalian harus pakai elemental nya, terus kalian harus charge attack untuk keluarin efeknya dari ini Kujo toh tuh dia ada kayak efek listrik nya guys, akhirnya kalau kalian punya kalian pakai charge attack tuh dan untuk saya kalau kalian mau pilih artifact nya, pilih yang ada efek touch attack fungsinya hampir sama dengan kalau pakai Magician, Magician seperti Mona dan yang lainnya karena dia kuatnya di charge attack, charge attack dan elemental burst jadi sekarang saya sering pakai charge attack seperti ini, terus kalau sudah keisi elemental burst nya pakai elemental burst gameplay nya si Kujo nya agak, agak ribet sih menurut saya tapi menurut saya dia akan sangat berguna kalau kalian sering main co-op kayaknya dia bisa ngebuff ya, buff attack to the bitter end tapi saya tetap suka pakai Bennett sih jadi kalau untuk buff ya Bennett bisa ngeheal soalnya terus kalau gak ada keisi kan dia gak pakai LO nya tuh saya minta burst nya tinggi deh misalnya guys ini ini gak usahnya dia lebih ke arah.. ini 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 enggak menang gak menang guys hahaha ya kalau masih keluar rendah alat-alat ada kek gulungan ke gulungan nya Terima kasih telah menonton! 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 Ornamen-ornamennya Bagus sih Dia ini kayak ada Tenggu gitu ya Tenggu itu kayak Dewa yang gagak itu Di Jepang Dewa atau Iblis ya Yang pake topeng Nah itu ada musuh Jadi kalian harus Pakai charge di elementalnya dulu Habis itu charge Dia ada efek itu Hmm Flash Boom Tidak kena Gak kena Glory to the Shogun Quiver Elemental damage Elemental Blush nya sih keren Boom Ah tidak kena Boom Ih tidak kena Aim nya agak susah sih Aim beginian Quiver Tidak kena Tidak kena tuh Hehehe Kalau musuhnya datang gak kena guys Kaya kong Kayaknya kong Gitu ya Tuh Tidak mungkin musuhnya Diem Diem di tempat Hmm Tempat Gitu cm Buk発 Mereka Sampai jumpa! Boom! Kena! Kena! Boom! Kena! Flash! Boom! Astaga! Bunginya lama banget! Oke guys, jadi ini Kujow Sarah ya Menurut saya untuk skillnya Kurang Kurang menarik guys ya Agak susah dipakai guys Oke Dia bisa ngebuff attack Dan Pada bandingin Kujownya sama si Bennett ya Dan Kondus saya tetap bagusan si Bennett sih guys Bennett ini untuk Heal dan buff itu Mantap banget guys Jadi kalian cuma perlu Pakai skill ini Kalian akan ke heal terus Tuh Dan kalian juga ke buff attack Tuh Selama kalian ada di area ini Buff attack Tuh Kalau saya sih lebih suka Pakai Bennett Kalau dibandingin sama Pujow ya Oke Terima kasih telah menonton video kali ini sampai selesai Membantu untuk Subscribe dan berlaku Dalam game dan video ini And Bye bye guys Terima kasih 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 Terima kasih.